Halo guys, welcome back to Official Complete Cellular again Jadi kali ini kita kedatangan produk terbaru lagi dari brand OPPO Yaitu ada OPPO A76 Untuk harganya kita nanti bakal cantumpin di bagian judulnya ya guys Jadi untuk HP OPPO A76 ini sebetulnya saya sedikit bingung Ini untuk penerus dari generasi yang mana nih? Kalau misalkan dibilang penerus dari OPPO A74 sih kayaknya enggak ya Jadi ya pokoknya kita bakal cari tau ya Ntar secara spesifikasinya dan kalian bisa menilai bagaimana nih impresi terhadap OPPO A76 ini Kita awal-awal impresi ke boxnya Untuk boxnya sih ini mirip banget dengan seri Reno ya Jadi kayaknya berasa premium gitu di bagian boxnya Di bagian belakang kita terdapat 3 poin selling Yang pertama ada 33W Super Vogue Ya udah pake teknologi Super Vogue yang terkenal banget di OPPO ini Kecepatannya cepet banget Kemudian ada 90Hz Color Rich Punch Hole Display Jadi untuk layarnya juga udah punya refresh rate 90Hz Oke hal yang menarik Dan yang terakhir ada 5000 mAh Long Lasting Battery Ya seperti biasa aja sih Kalau untuk kapasitas 5000 mAh udah banyak banget Untuk yang kita dapat ini warnanya ada hitam bersinar Dengan RAM di 6GB per 128GB Kalau nggak salah untuk HP ini hadir di pilihan RAM 4 atau RAM 6 ya Tapi internalnya di 128GB Oke guys kita bakal langsung unboxing aja Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian nggak ketinggalan info terupdate seputar gadget Di official Complete Cellular Ya jadi ini tampilan di bagian boxnya Berasa premium sih Untuk secara boxnya Langsung kita buka apa Jadi bagian isinya Terdapat kardus kecil yang pastinya isinya ini softcase Oke jadi di dalamnya ada manual book dan juga buku garansi Kemudian ada SIM ejector yang bakal kita lihat Nanti jenis SIM tray-nya Dan yang terakhir ini ada softcase Ya softcase-nya terlihat beda ya di bagian kameranya Ini untuk bocoran display-nya guys Next ada bagian smartphone-nya Nah untuk tampilan di bagian bungkus smartphone-nya ini Point Cellular-nya sama seperti di dus belakang Jadi nggak usah diulang lagi Nah ini tampilan di bagian kameranya guys Cakep sih Tapi kita kesampingan dulu guys Di dalam boxnya Untuk paket pemilihan Terdapat satu buah batok casan Yang sudah available untuk ngecasan di 33W guys Oke ini batok casannya Dan juga dapat kabel casan atau konektor casan Yang pastinya sudah dilengkapi dengan tipe Type-C ya guys Yep sekarang kita fokus ke bagian smartphone-nya Keletek aja dulu nih Yep Oke guys This is Oppo A76 Secara desain bagaimana nih menurut kalian guys Jadi yang paling menonjol sih desain di bagian kameranya Jadi dia menggunakan dua modul kamera Yang terlihat sangat besar gitu Jadi kelihatannya lebih sporty aja Di hape ini guys Kemudian di bagian belakang ini Teksturnya sih sama persis Seperti Oppo A95 Kalau kalian pernah lihat video unboxing dari kita Atau reviewnya Jadi di bagian belakang itu Tidak meninggalkan jejak sidik jari Nah ini salah satu poin penting sih Dalam kenyamanan menggunakan smartphone Dan juga kelihatannya Tidak meninggalkan jejak goresan Nah bersih tuh di bagian belakang Kalau teknologi ini sih di Oppo A95 Yang pertama disebutinnya Oppo Glow Design Sepertinya sih sama di bagian belakangnya guys Untuk di bagian depan sudah menggunakan Tipe kamera pancol disini Sekalian kita nyalain deh Oke guys sambil nunggu nyala Kita impresikan ya ke bagian sisinya Di sisi kanan Ini terdapat Tombol power Dan juga bersamaan dengan fungsi fingerprint disini guys Jadi fingerprintnya ada di side Kemudian kosong aja Dan di bagian atas terdapat satu buah mikrofon Kemudian di bagian kiri Ada up down volume Dan ini ada SIM traynya Kita bakal coba lihat ya Oke untuk jelis SIM traynya Dia sudah triple slot Jadi kalian bisa pakai dual SIM Dan satu lagi untuk memori eksternalnya Jika dirasa 128GB kurang Yaitu sih udah cukup gede ya kalau buat saya Kemudian ke bagian bawahnya Ini ada lubang speaker Kemudian ada konektor casan Yang pastinya sudah type C Dan juga ada mikrofon Dan satu lagi Ini adalah jack earphone 3.5 guys Oke Dan kita bakal langsung masuk aja Ke layar utamanya guys Oke guys Jadi ini ada tampilan layar awal Dari Oppo A76 Jadi untuk ukuran layarnya Oppo A76 ini Dia punya ukuran di 6,56 inci Dengan resolusi HD Plus saja Ini sayang sekali ya Belum dapat Full HD Plus Di harga segini Tapi untuk mengelengkapi ya Kekurangan tadi HP ini sudah dilengkapi Dengan refresh rate 90Hz Ya bisa dibilang ini nilai plus Dari HP ini Punya refresh rate yang cukup cepat Tapi harusnya sih di harga segini Ya udah normal ya Untuk refresh rate yang segitu Cuman ya di bagian layar Yang belum Full HD Plus Ini disayangkan sekali sih guys Kemudian kita masuk ke bagian settingnya Untuk tahu ya Secara performanya guys Oke Jadi untuk di platformnya HP ini dilengkapi dengan Base Android 11 Ya belum terupdate 12 ya Kemudian ada ColorOS Yang versinya di 11.1 Sepertinya masih bisa terus update Kemudian untuk di bagian chipsetnya Ini dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 680 Octa Core Jadi kalau kita ngomongin chipset Snapdragon 680 ini Ya memang dia itu chipset baru Yang punya fabrikasi di 6nm Kalian tahu sendiri ya Kalau 6nm itu ya canggih sekali gitu Untuk penggunaan dayanya Sangat irit sekali Tapi sayangnya Untuk di chipset ini Di bagian grafiknya itu Masih Adreno 610 Jadi untuk Adreno 610 itu Gambarannya seperti HP Seperti HP Oppo A95 Ada Poco M3 Yang untuk secara grafik game-nya Masih benar-benar standar banget Ya walaupun standar sih ya Masih bisa available ya Kalian main untuk game PUBG Atau Mobile Legends Dengan grafik yang pas-pasan aja Walaupun HP ini Punya chipset Snapdragon 680 Emang sudah punya 6nm Tapi lebih difokuskannya Kepada daya yang irit guys Jadi untuk performa Kalian nggak bisa berharap lebih Di HP ini guys Tapi nanti kita next video Bakal review untuk lengkapnya ya Kita tes-tes bermain game Untuk RAM-nya Ini ada di 6GB Dan kalian bisa ekspansi Hingga 5GB Tuh Ini kalian pilih 2 Pilih 3 Atau pilih 5 Jadi ada teknologi Extended RAM Kemudian untuk Internal Storage-nya Ada di 128GB Dan ini adalah Kondisi Benar-benar baru Fresh ya Nyalain HP ini Dia udah terpakai Hingga 20GB guys Jadi ini untuk Sistem operasinya mungkin ya Sudah menggunakan 20GB Dari kapasitas internal Yang ada di sini guys Jadi cukup boros ya Untuk Sisanya Dia punya 108GB aja Next kita ke bagian Kameranya nih guys Oke Di harga segini Lagi-lagi kita bisa sayangkan ya Di harga Rp 3.399.000 Dia untuk kameranya Punya 2 kamera Dengan kamera utama 13MP Apakah kalian Netizen pada kecewa mendengarnya Ya saya juga bingung sih Sepertinya Di harga segini Sudah tidak pantas ya Mendapatkan kamera Yang 13MP ini guys Dan untuk lensa pendukung lainnya Ini ada 2MP Untuk lensa Makronya guys Jadi Makro atau bokeh ya Nanti kita tulis deh Di bawah Dan di bagian kamera Selfie-nya Dia punya resolusi Di 8MP Oke Lanjut aja dulu ya Kita ke bagian baterainya Untuk di baterainya HP Oppo A76 ini Dia punya kapasitas Di 5000 mAh Oke Gede banget Worth it ya Dengan kecepatan Cas 33W Fast Charging Yang menggunakan teknologi SuperFox Jadi di bagian pengecasan Cepat banget Oke Udah hampir semuanya Kita sebutin ya Untuk secara spesifikasinya Sekarang kita Lihat Untuk kekurangan Dan kelebihannya Di HP ini Yang pertama Dari kekurangannya dulu deh Di bagian layar Di harga 3 jutaan ini Sepertinya Harus sudah dapat Full HD Plus ya Di bagian resolusinya Tapi sayangnya Di HP ini Masih punya HD Plus saja Kemudian Di bagian kameranya Kenapa di harga 3 jutaan Dia masih 13MP Plus 2MP saja Jadi kelasnya sih Bakal berat Ini untuk saya kan Karena di harga segini itu Harusnya udah 48 Yang minimal Ada yang Sudah 64 juga Beberapa HP lain Jadi Ini di bagian kamera Masih belum terbukti sih Tapi bakal kita review sih Nanti lengkapnya Barangkali Kayak iPhone gitu ya 13MP Tapi punya kualitas Yang super keren Nanti kita Bakal buktikan Di video review-nya guys Dan untuk kelebihannya Paling di bagian layar Sudah punya refresh rate 90Hz Kemudian Di bagian RAM juga Udah cukup besar ya Ada 6GB Plus 5GB extended RAM Jadi kalian lebih Bakal multitasking Menjadi lebih lancar Membuka aplikasi Berbagai ya Secara bersamaan Dan di bagian baterainya juga Gede banget Di 5000 mAh Dengan fast charging 33W Dan secara desain juga Ini cukup tipis ya Di baterai 5000 mAh tuh Dan emang keren sih Secara desain Atau tampilannya Menjual banget gitu ya Untuk stylish sih Jadi kesimpulannya HP ini tuh Cocok banget Buat kalian Yang Penggunaannya itu Untuk pemakaian ringan aja Untuk kalian mungkin Yang online shop gitu kan Untuk bermed source Admin med source Mungkin Ini masih oke-oke aja ya Karena kalau kita Lihat lagi ya Bedah secara spesifikasi HP ini tuh Lebih difungsikan Kepada kalian Yang butuh Pengecasan cepat Dan juga Irit secara dayanya Kenapa bisa irit? Yang pertama Di bagian layar itu Dia dikasih HD Plus Nah HD Plus itu Bakal semakin irit Dibandingkan yang Full HD Plus Ditambah lagi dengan Snapdragon 680 Yang punya fabrikasi 6nm Semakin irit dayan Yang disini Dan dia juga punya Teknologi little big Jadi Bakal menyesuaikan Penggunaan ringan Atau berat Jadi baterainya juga Bakal lebih efisien guys Oke guys Apakah di harga 3.399.000 HP ini worth it Untuk kalian miliki Ya pokoknya Setiap HP itu Pasti punya Kelemahan Dan kelebihan Masing-masing Dan kalian Tinggal sesuaikan aja Dengan kebutuhan kalian Oke guys Paling cukup sekian ya Untuk video unboxing Dari OPPO A76 ini guys Semoga videonya bermanfaat Ditunggu untuk video reviewnya Supaya kalian tau nih Nanti skor AnTuTu Hasil kamera Hasil game Nanti bakal seperti apa Oke ditunggu pokoknya guys Terima kasih untuk kalian semua Yang udah hadir disini Saya Fikri mohon pamit You all next time And goodbye